Halo semua, buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, comment, and share Video ini tentang review makanan, masak-masak, dan menginformasikan UMKM Indonesia Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Itam Iya, kali ini Pak Itam mau nge-review alat dari pemanggang Nah, Sobat Itam tau gak sih, sebelumnya Pak Itam sudah makan mie ayam ya Sobat Pak Itam Nah, next time kita akan makan lagi ya Tapi kali ini Pak Itam mau nge-review alat pemanggang Jadi nanti Pak Itam mau mencoba untuk manggang ayam, manggang sate, dan banyak lagi Nah, kebetulan Pak Itam punya alat ini dan kebetulan sudah lama sih Pak Itam beli Tetapi Pak Itam mau mereview nih dan mau nginfoin ke teman-teman Bahwa Pak Itam punya pemanggang yang bener-bener simple dan yang pastinya murah banget pas waktu dibeli Oke Sobat Pak Itam, nah Sobat Itam bisa melihat ini adalah alat pemanggang yang Pak Itam punya dan Pak Itam gunakan Sebelumnya Pak Itam sudah beli dan Pak Itam belum pernah menggunakannya Nah, ini adalah Magic Roaster di mana ini bener-bener alat pemanggang yang betul-betul simple Saat pemanggang ini kita masukkan, kita naikin ke atas Nah, Sobat Itam bisa melihat ini adalah tampilan dari pemanggangnya yang setelah Pak Itam keluarkan dari kardus Nah, Sobat Itam bisa melihat ini pemanggang yang bener-bener simple dan yang pastinya mudah banget Jadi, buat Sobat Pak Itam yang pengen masak, memanggang sate, memanggang ayam, memanggang daging, apapun kayak barbecue gitu Cocok banget yang namanya Magic Roaster ini Dan ini bener-bener simple, murah pastinya Sobat Pak Itam tinggal cari saja di internet dan ini bener-bener simple Nah, Sobat Itam bisa melihat ini adalah alatnya Nah, ini semacam kayak besi yang udah dibentuk ya Yang pastinya ini nanti kalau misalnya kena api, dia akan berputar Sobat Itam Cukup simple, nah Pak Itam melihatkan Ada semacam kawat yang nantinya ditaruh untuk yang tadi, kepingan yang ini Nah, jadi kalau misalnya kena api dan di sekeliling hitam dari pemanggang itu dikasih air Dan kita pasang ya di atasnya Udah, kalau misalnya kena api, nanti dia akan berputar sendirinya Kalau itu sih Pak Itam yang muter Jadi tanpa diputar, kalau kena api, dia akan memutar Jadi bener-bener nanti dia akan menyebar ya dalam proses pemanggangan Ini bener-bener simple banget dan harganya murah Waktu itu Pak Itam kalau nggak salah belinya nggak sampai 100D Apa lebih ya? Lebih dikit sih Kalau nggak salah pakai tamu penawar Biasa ilmu sales Pak Itam, jual-penjualan, tetap Pak Itam lakukan Dan ini bener-bener simple banget Sobat Itam, buat bunda-bunda dan kakak-kakak dan mbak-mbak yang pengen punya pemanggangan simple Wajib banget yang namanya beli magic coaster ini Dan ini bener-bener simple Nah, tampilannya seperti ini Dan yang pastinya ini awet Ya iyalah awet Jadi sebelumnya Pak Itam itu beli tapi belum Pak Itam gunakan Jadi Pak Itam mau review nih Nginfoin bahwa Pak Itam punya alat pemanggang yang bener-bener simple banget Jadi, ya so far so good Jadi nanti misalnya kita mau buat acara-acara barang keluarga, barbequeuan Jadi kita udah punya alat nih Nah Sobat Pak Itam, cukup simple dan yang pastinya ini bener-bener murah Dan rekomendasi loh buat Sobat Pak Itam Nah, cukup sebentar saja Pak Itam untuk nge-review ini Dan terima kasih ya Sobat Pak Itam sudah menonton Oke, Pak Itam mengucapkan dulu nih Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini Nah, hanya info nih buat teman-teman Channel Pak Itam Kalau menampilkan video selalu jam 5 sore Oke, jangan lupa nonton ya Dan Pak Itam ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya